Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rahimahkumullah Menyerang Islam dan akhirnya Muslim sedunia bangkit melawan Melawan Muslim di negerinya sendiri sebagai kelanjutan dari perangnya Jika di awal hanya Adrogan yang menghantam Markon dengan kalimat yang menusuk Kini dunia Islam yang justru bersatu melawan si Markon Artinya kampanye Muslim melawan Islam fobia Perancis baru saja dimulai Bagaimanakah sepak terjangnya Markon sebagai presiden Perancis yang telah menghina Nabi Muhammad SAW Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tapi sebelum lanjut jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Orang terkemuka dan berpengaruh di Arab Saudi memberi pernyataan langsung kepada Markon Jika tidak ada permintaan maaf resmi dari Anda kepada Muslim dan penghormatan terhadap agama mereka dan status Nabi mereka Dan penolakan resmi untuk menghina agama Nabi dan Rasul Maka menanggung akibatnya karena Anda akan menjadi alasan utama dalam menyalakan sumbu yang dapat membawa negara Anda ke jalan yang berbahaya Setelah menghina Nabi Muhammad SAW Markon Perancis akan kalah di semua lini Markon gagal memanfaatkan milisi PKK untuk merusak Turki di perbatasannya Dia yang mendukung Yunani juga kalah dalam konflik Mediterania melawan Turki Markon gagal sepenuhnya membuzuk Eropa untuk menghukum Turki dan membela Yunani Sejauh ini tak ada negara Eropa yang mau berhadapan dengan Turki Jerman sudah jelas merangkul Turki Meskipun di dalam negerinya Islam Bobia juga semakin dihidupkan Begitu juga Inggris Bagaimana Eropa mau melawan sementara banyak diantara mereka menerima bantuan Turki Dalam melawan COVID-19 Hampir 100 negara dibantu Turki dalam masa COVID-19 ini Pada Peron Afrika Seiring menguatnya pengaruh Turki di dunia Afrika Perancis juga semakin merasa tersisih oleh sebab Orang-orang Afrika semakin sadar bahwa selama ini Tampanya kebebasan Perancis di tanah Afrika Hanyalah kedok untuk penjajahan modern Pada saat yang sama hubungan Turki dengan sejumlah negara Afrika Justru sedang berada pada momentum terbaik sejak 10 tahun terakhir Turki tercatat telah melatih militer sejumlah negara Afrika Seperti Libya dan Somalia Baru-baru ini juga menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan militer dengan Turki Pekalahan Perancis berlanjut Markon yang mendukung pemberontak Haftar Kembali gagal dan kalah di Libya Pemerintahan sah dukungan Turki tetap eksis di Libya Dan dimana pemberontak Akroni Entegeng semakin tersingkir Dan lebih perih lagi pada Prongarno Karba Armenia yang didukung Perancis serta Rusia dan Iran Juga kalah menyakitkan melawan Azerbaijan yang didukung Turki Azerbaijan hingga saat ini hampir berhasil menguasai sebagai besar wilayahnya Yang dicaplok Armenia puluhan tahun silam Dan lucunya Si Markon ini justru memindahkan perang melawan Muslim di dalam negerinya sendiri Perancis Stres Tapi ia juga akan kalah dengan izin Allah SWT Tentu saja Ia mendukung majalah Charlie Hebdo Perancis Menghina Nabi Muhammad SAW Ia juga membangun permusuhan dengan Islam dan kaum Muslim Dan kini ia mentweet dalam bahasa Arab bahwa dia menghormati perbedaan dalam semangat perdamaian Tapi ia menerima balasan yang sangat menghujam dari para netizen Arab yang mengomentari tweetnya Netizen Arab justru mengirim foto-foto dan video mereka menginjak foto kepala Markon Sebuah penghinaan tentu saja Netizen juga mengukit kejahatan Perancis di masa lalu Mungkin Semarkon ini berpikir bahwa ia bisa menarik dukungan Arab dalam proyek kebenciannya kepada Muslim di Perancis Tapi ia justru menerima balasan yang di luar dugaan Publik Arab dan berbagai negara justru menyeru boykot produk Perancis yang membuat mereka kelabakan Dia lupa bahwa para pemimpin Arab yang menjilat Barat dan Israel Selama ini tidaklah mewakili para rakyatnya Rakyatnya punya idealisme sendiri Dia berpikir bahwa ketika dia menyerang Islam maka itu adalah perangnya hanya dengan Edrogan Akibat terlalu obsesi menghambat kebangkitan Turki dan kememimpinan Edrogan Dia menyerang Islam dan akhirnya Muslim sedunia justru bangkit melawan Markon Alih-alih ia membuka peron baru melawan Muslim di negerinya sendiri Sebagai kelanjutan dari perangnya melawan pengaruh Turki Ia justru melanjutkan kekalahannya di peron ini Jika di awal hanya Edrogan yang menghantar Markon dengan kalimat yang menusuk Kini dunia Islam yang justru bersatu melawan si Markon Akhirnya Perancis meminta kampanye boykot produk mereka di dunia Islam agar dihentikan Tapi apa yang terjadi? Kini Edrogan sendiri yang muncul menyeru 80 juta rakyatnya Untuk bersatu memboykot produk Perancis Artinya kampanye Muslim melawan Islam phobia Perancis baru saja dimulai Maka betul seperti kata Edrogan Kampanye Islam phobia di Eropa hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam Kampanye Islam Kampanye Islam